selamat menikmati 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 Al-Fatiha. 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 berterima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang selamat menikmati 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 hati ini selamat menikmati segala-galanya kata Allah SWT siapa di antara hamba-hambaku yang bertujuan akhirat di dalam hidupnya dan persuatannya sesuai dengan tujuannya dan dia itu beriman mereka itulah hamba-hamba yang usahanya amal perbuatannya diterima kasihi Allah terima kasih hamba-hamba yang baik Allah berterima kasih bukan karena Allah mendapatkan apa-apa dari hamba tadi tapi Allah berterima kasih karena Allah tidak perlu meniksa hamba tadi Allah bersyukur kepada hamba tadi, terima kasih jadi aku tidak perlu meniksa, meniksa aku sebab Allah itu pada indinya tidak menginginkan kita ini sakit Allah ini tidak menginginkan kita ini celaka masuk di dalam api neraka tapi kita sendiri yang mencaburkan diri kita masuk di dalam api neraka seperti seorang bapak yang membuat hukuman di rumahnya untuk anak-anaknya supaya dia tertek bapak itu ketika membuat hukuman dia ketika membuat hukuman itu tidak berencana menghukum anak-anaknya tapi berencana supaya anak-anaknya ini menjadi orang yang baik menjadi orang yang tertek karena itu jika seorang anak dia ini menjadi baik dan sehingga bapaknya tidak perlu menghukum maka bapak ini sangat bahagia sekali dan berterima kasih kepada anak ini terima kasih kamu jadi anak yang berbapti karena dia membuat aturan hukuman tidak untuk menghukum anaknya maka Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu kepada hamba-hambanya dia membuat raka itu supaya sebagian besar hambanya takut menjadi orang baik ancaman tadi supaya hambanya menjadi orang baik tapi berapa banyak hamba yang tidak takut terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang takut terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dia menjadi hamba yang baik ma'ulah ibadah nasa'luhum masyukur Allah diterima kasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi apa makna bersyukur yang sebenarnya Alimam Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah dia mengatakan makna syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita untuk beramal yang mendatangkan Ridha Allah itu makna syukur yang sebenarnya semua fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita kalau kita gunakan untuk perbuatan yang Allah Ridha maka itu makna syukur yang sebenarnya berarti apa maknanya kufur apa makna kufur nikmat makna kufur nikmat sebab kebalikan kufur nikmat adalah ketika seseorang menggunakan kenikmatan atau fasilitas untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya kufur menggunakan kenikmatan Allah untuk kemaksiatan itu namanya kufur kufur yang sebenarnya makanya ketika seorang anti-maksiat datang kepada Ibrahim bin Adham dia berkata kepada Ibrahim bin Adham aku ingin dekat kepada Allah tapi tidak bisa meninggalkan maksiat kata Ibrahim bin Adham ya kalau begitu kamu bisa berbuat maksiat tapi kamu jangan jangan tinggal di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan tinggal di bumi cari tempat lain kata Ibrahim maksiat ini bagaimana saya bisa cari tempat lain semua tempat tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya mau pindah di planet manapun ya pelanggan itu juga miliknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada rumah yang tidak miliknya Allah semua rumah tinggal semua rumah adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala kata Ibrahim bin Adham kalau begitu kamu harus tinggal di rumah Allah ya sudah kalau begitu kamu boleh tinggal di rumah Allah bermaksiat tapi jangan makan jamuan Allah subhanahu wa ta'ala jangan jangan makan jamuan Allah jangan makan rezeki dari Allah kata Nabi maksiat ini dari mana saya tidak makan rezeki dari Allah di dalam ayat disebutkan wah wakulu dada batin ala Allahu subhan wakulu dada batin ala Allahu subhan wama mi dada batin wama in da batin bil-ardi ila ala Allahu subhan wama min da batin bil-ardi ila ala Allahu subhan Dan tidak ada satu hewan Makhluk melatapun Yang ada di muka bumi Kecuali rezekinya ada di tangan Allah SWT Bagaimana saya mau cari jamuan dari selain Allah SWT Kalau begitu kamu harus Tinggal di rumahnya Allah Makan jamuan Allah SWT Ya masih ada satu kesempatan Kamu boleh maksiat Maka tinggal di rumah Allah Makan jamuan dari Allah SWT Cari waktu kamu bermaksiat Cari tempat yang tidak kelihatan Allah Cari tempat yang tidak kelihatan Maru kamu Sudah tinggal di rumahnya Makan jamuannya Kalau kamu maksiat sampai ketahuan dia Maru Maru Di mana ada tempat yang tidak dilihat Allah SWT Semua tempat Ada di Dipandangan Allah SWT Allah SWT Bahkan Allah SWT Mengetahui kerlingan mata kita Yang bersianat Dia juga mengetahui Apa yang terpendam di dalam Dada kita Dari mana ada tempat yang tidak dilihat Oh kalau begitu kamu tidak bisa tinggal di rumah selain rumah Allah Tidak bisa makan selain dari jamuannya Allah dan tidak punya tempat yang tidak dilihat Allah Kalau kamu masih tetap maksiat Berarti kamu ini sudah keterlaluan sekali Tidak punya rasa malu Tidak punya rasa malu Akhirnya dia bertobat kepada Allah SWT Nah kalau kita tidak sampai berterima kasih kepada Allah Bersyukur kepada Allah Memang Allah sudah menggariskan hamba yang tahu terima kasih itu sangat sedikit Nah jadi untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Itu saingannya ketat Saingannya ketat Jadi kita Berlomba-lomba itu bukan berlomba-lomba untuk dunia ini Berlomba-lomba besar-besaran rumah Berlomba-lomba apa namanya Cakep-cakepan wajar Berlomba-lomba mentereng Tidak terguna itu semua Ditinggalkan semuanya Semua yang meninggalkan Semua pasti meninggalkan dunia ini Masuk kita ke dunia ini Paras kita ini sudah enggak bagus lagi nanti Pakai yang muda cuma berapa Lumber kain kafan dan ATM kredit card Semua enggak ada yang kita bawa Masuk ke alam dunia ini Jadi mereka ini orang-orang yang mulia Berlomba-lomba dalam mencari perhatian Allah SWT Berlomba-lomba dalam berterima kasih Bersyukur kepada Allah SWT Padahal Allah menyebutkan Wabalihun sedikit sekali Semoga kita termasuk yang sedikit itu Semoga kita termasuk yang sedikit itu Ada Sayyidina Umar dan Al-Khattab Pernah melewati seseorang yang berdoa Allah membaca almi bin balil Allah membaca almi bin balil Ya Allah jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit Ya Allah kata Sayyidina Umar Ini doa macam apa Kata Sayyidina Umar Masa minta dikelompokkan ke yang sedikit Minta itu dikelompokkan yang banyak Atau orang tadi yang macam Kalau Al-Khattab ya Umar Kamu enggak baca Al-Khattab Apa yang ke dalam Al-Khattab? Ya Allah jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit itu Ciri-ciri orang besar Orang besar itu diantara ciri-cirinya Mengambil manfaat dari yang di bawah Itu diantara ciri-ciri orang yang punya kesempatan tinggi Di sisi Allah SWT Segala sesuatu yang ada di depannya Itu menjadi pengingat juga Depada Allah SWT Nah semoga kita bergolong Hamba Allah yang bersyukur Yang memanfaatkan segala fasilitas Untuk kedekatan mencapai wibah Allah SWT Fasilitas mata, kelingan, murut, tangan, kemaluan, perut, tangan, kaki Itu fasilitas dari Allah Tunggangan fasilitas dari Allah Termasuk rumah, tempat gengar Itu fasilitas dari Allah SWT Semoga Allah termasuk Menjadikan kita hamba-hambanin Bersyukur kepada Allah SWT Amin Wa alafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa'yatubu'amani Fi'l-A'amal Al-Mak'ulah Watawadju'i Fi'atawadju'at Al-Fabisa'at Wawadju'at Al-Mak'ulah Allahumma Ya'aman ilayit Tawadju'u Al-Amadu Fata'udu Zafirah Wa'ala Ba'adiz Tawadju'at Al-Rihal Fata'udju'ah Min-Huyudah Al-Fabira Natawadju'u Ila'i Fi'ashrafil Wasaili'l-Lakay Sayyidil Mersalid Abdikassadik Amin Sayyidina Muhammadin Al-Ladzi' Ahmad Risaratul Alamin Al-Tusalliyah Watusallimah Ala Tilkatatil Kamilah Ustauda'i Amanatik Wa'hafizi Sirik Wa'hamid Raja Hadda'awat Ishamila Al-Abi Al-Akbar Al-Mahkub Al-Agar Malasasi Bissara Bil-Akbar Sikuli' Ma'udinin Min-Mawatin Al-Kurbi Wa'hamad Kasim Hintadik Al-Fatihah 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 Al-Fatihah